Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kita membahas lagi tentang kurikulum merdeka Kali ini kita akan membahas tentang struktur kurikulum Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah Untuk itu mari menuju ke TKP Struktur kurikulum SMA pada kurikulum merdeka Itu berbeda dengan kurikulum 2013 maupun kurikulum 2006 Pada kurikulum 2006 kita mengenal apa yang disebut Dengan penjurusan yang dilakukan pada kelas 11 Sedangkan di kurikulum 2013 kita mengenal konsep peminatan Dimana peminatan ini mulai dari kelas 11 Namun penjurusan dan peminatan ini berbeda konsep Dimana kalau penjurusan itu siswa fokus kepada jurusan masing-masing Misalkan kalau milih IPA maka semua mapel pilihannya adalah IPA Disamping mapel pilihan wajib Kalau siswa itu pilih jurusan IPS maka semua mapel pilihan adalah IPS Nah berbeda lagi dengan kurikulum 2013 dengan konsep peminatan yang dimulai dari kelas 10 Dimana anak-anak ketika milih IPA itu masih boleh memilih mata pelajaran di luar IPA Yang disebut dengan lintas minat Misalkan kalau MIPA itu adalah matematika fisika kimia biologi Maka masih boleh memilih satu mata pelajaran geografi misalkan Ekonomi misalkan atau bahasa Inggris itu disebut dengan lintas minat Kemudian untuk kurikulum merdeka Sebutannya bukan penjurusan Bukan peminatan tetapi pemilihan Untuk kelas 10 mata pelajaran masih umum Melanjutkan mata pelajaran SMP Kita masih ingat bahwa di SMP itu ada mata pelajaran IPA Nanti di SMA juga ada mata pelajaran IPA Nah di SMP juga ada mata pelajaran IPS Di SMA juga ada mata pelajaran IPS Jadi melanjutkan SMP dan mata pelajaran masih umum Nah ketika kelas 11 maka sudah mulai anak harus memilih Maka saya sebut dengan pemilihan bukan peminatan atau penjurusan Nah nanti di kelas 11 itu ada dua kelompok mata pelajaran Yaitu kelompok mata pelajaran umum dan kelompok mata pelajaran pilihan Nah kelompok mata pelajaran umum ini ada delapan mata pelajaran yang semua wajib diikuti oleh siswa Mata pelajaran umum itu adalah pendidikan agama dan budi pekerti Kemudian pendidikan Pancasila, seni budaya, bahasa Indonesia, matematika dan lain-lain Sebanyak delapan mata pelajaran Delapan mata pelajaran selengkapnya ada di bawah ini Kemudian anak-anak di samping mengikuti mata pelajaran wajib juga harus memilih 4-5 mata pelajaran pilihan Dimana sekolah itu wajib minimal menyediakan 7 mata pelajaran pilihan Nah 7 itu bisa berasal dari mata pelajaran-mata pelajaran MIPA Mata pelajaran-mata pelajaran IPS Mata pelajaran bahasa Kemudian bisa juga non-MIPA, non-IPS dan non-bahasa Misalkan mata pelajaran MIPA itu adalah matematika, fisika, kimia, biologi Itu sudah 4, kemudian mata pelajaran IPS, sosiologi, ekonomi, sejarah, antropologi Ini adalah juga 4 Kemudian bahasa, misalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab dan lain sebagainya Kemudian juga di luar ketiga kelompok itu Di luar IPA, di luar bahasa, di luar IPS Misalkan informatika itu juga merupakan pelajaran pilihan Sekolah ketentuannya itu wajib menyediakan minimal 7 Jadi boleh 8, boleh 9, boleh 10, boleh 11 dan seterusnya Tetapi siswa itu nanti wajib memilih 4 sampai 5 mata pelajaran pilihan Jadi mata pelajaran pilihan ini itu dipilih oleh siswa Kalau mata pelajaran wajib, maka semua harus diikuti sejumlah 8 mata pelajaran Nah kemudian 4 sampai 5 mata pelajaran ini itu Anak-anak itu bebas memilih Misalkan anak-anak itu memilih fisika, kimia Yang ketiga adalah sosiologi dan ekonomi, misalkan itu boleh Atau misalkan anak milih kelompok mata pelajaran IPA itu adalah fisika Kemudian yang dua adalah di kelompok IPS, misalkan sosiologi dan sejarah Kemudian tambah lagi satu adalah bahasa Inggris, misalkan Atau boleh juga anak-anak memilih 5 mata pelajaran Misalkan dua di MIPA, dua di IPS, kemudian satu di kelompok bahasa, misalkan Misalkan matematika, fisika di kelompok MIPA Kemudian sejarah sama ekonomi di kelompok IPS, boleh juga Kemudian satunya adalah bahasa Jerman, misalkan itu kalau sekolah menyediakan bahasa Jerman Jadi anak-anak nanti secara konseptual anak-anak itu bebas memilih Namun nanti tetap dikondisikan oleh ketersediaan sumber daya yang ada di sekolah Katakanlah misalnya kalau anak-anak itu banyak yang kepingin belajar bahasa Jerman Tetapi di sekolah tidak mempunyai guru bahasa Jerman, maka tentu kita tidak bisa membuka kelas bahasa Jerman Atau dari sekian anak itu ada yang banyak menyukai mata pelajaran informatika, misalkan Tetapi ternyata di sekolah tidak mempunyai guru informatika yang cukup Misalkan cuma satu atau cuma dua, tetapi nanti yang daftar informatika itu banyak Maka tentu ini tidak kita bisa lainnya secara maksimal Atau misalkan nanti itu kalau misalkan di sekolah itu banyak guru biologi Dan ternyata anak-anak itu tidak ada yang memilih mata pelajaran biologi Maka tentu nanti akan kita kondisikan agar guru-guru biologi ini bisa mengajar Nah bagaimana nanti cara mengatur kelas Kan nanti sudah tidak ada lagi yang namanya peminatan MIPA Tidak ada lagi yang namanya peminatan IPS Tidak ada lagi yang namanya peminatan bahasa Misalkan kalau anak itu memilih dua mata pelajaran kelompok IPA Misalkan fisika kimia yang IPS adalah sosiologi sama geografi Maka anak ini tidak bisa dikatakan dia masuk ke IPA Atau juga tidak bisa dikatakan dia masuk ke IPS karena imbang Maka nanti ketika membuat nama kelas Maka cukup memberi nama kelas 11-1, 11-2, 11-3, 11-4 dan seterusnya Tidak ada lagi nanti kelas 11-1, 11-1, 11-3 dan seterusnya Karena tidak ada lagi yang namanya peminatan atau penjurusan Seperti konsep kurikulum-kurikulum sebelumnya Nah oke sekarang kita telah apa sih bedanya Konsep peminatan penjurusan dan pemilihan pada kurikulum Merdeka Oke untuk konsep penjurusan di kurikulum 2006 itu Ketika anak sudah memilih jurusan IPA Maka semua yang dipilih itu adalah IPA Dia tidak boleh memilih kelompok mata pelajaran IPS Tidak boleh lagi belajar ekonomi Tidak boleh lagi belajar sosiologi dan lain sebagainya Nah sekarang kita bandingkan dengan konsep peminatan Nah konsep peminatan itu masih fokus ke salah satu kelompok mata pelajaran Tetapi masih boleh memilih satu mata pelajaran yang lain Misalkan kalau dia milih MIPA Maka masih boleh satu milih mata pelajaran IPS misalkan geografi Atau juga bisa memilih satu mata pelajaran Di kelompok bahasa misalkan bahasa Inggris Nah tetapi kalau di konsep kurikulum Merdeka Pemilihannya tidak seperti penjurusan Tidak seperti peminatan Tetapi anak bebas memilih Berapapun yang dipilih di kelompok MIPA Berapapun yang dipilih di kelompok IPS Berapapun yang dipilih di kelompok bahasa Berapapun yang dipilih di kelompok non ketiga kelompok itu Yang penting anak-anak memilih 4-5 mata pelajaran Dan sekolah itu wajib menyediakan minimal 7 mata pelajaran pilihan Demikian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berapapun yang dipilih di kelompok